Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sarah Sehan yang dipersembahkan oleh Dito Percussion Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Oh my god 4.733 penonton di studio Oh my goodness Studio net itu keren banget ya Bisa melar, bisa mengecil Kadang-kadang bisa ada 20 penonton Hari ini ada lebih dari 4.000 penonton Hai Ada dari Oh my god, dari Semarang Ada dari Dari mana? Menado Condet Dari Semarang, Menado Condet Terima kasih untuk sudah ada di studio Hai Sudah jam 1 Stop makan terus Nanti kamu gendut kalau makan terus Mendingan nonton acara ini sambil ngemiliin kuaci Kalau kuaci gak bikin gemuk Gak bikin gemuk Hah, ada cemilan hari ini Untuk yang lagi diet Mohon maaf ya Sekarang saya denger banyak orang lagi diet Karena memang You know, kita harus mulai jaga makanan Aku pun selalu bilang bahwa Saya tuh selalu jaga makanan Saya jaga supaya makanan saya gak dimakan orang lain Itu jaga makanan yang salah Makanya pinggulku semakin melebar Hari ini ada Panada Ini salah satu kue khas Manado Untuk yang Hei dari Manado Di belakang Hei Dan katanya kue ini nih pengaruh kuliner Belanda Waktu datang ke Indonesia katanya ya Ada juga yang bilang ini pengaruh kuliner Portugis Ada yang bilang gitu Tapi kalau bicara soal 9 ya Dito itu dia pakarnya Karena kamu kuliah sempat spesialis Ngambil Food Food and beverage Iya, iya, iya Oke Bisa tolong diceritakan tentang Panada ini Hei Dito Oh Biasanya karena langsung ngerem Iya Oh Puisi romantis Oke Panada Panada Makanan Mampun dan Panada Ini belum mempunyai Masbel Dito Dito Sorry penonton Audio Dito mati Seluruh Indonesia gak ada yang denger kamu ngomong apa tadi Dito Mereka cuma dilihat kamu Gitu doang Dito Gak apa-apa Sini, sini Coba mainin musiknya Aku yang bacain aja Oke Oke Ini kamu yang pegang Ini puisi bikinan Dito Panada Salah satu kue khas Manada Ada yang bilang ini dari Balanda Tapi ada yang bilang ini dari Portugisa Berupa kue pastel Diisi ikan lau cakalang Di bumbu Pampis What? Pampis? Pampis adalah ikan cakalang Dimasak dengan bawang Merah daun jeruk Kemangi cabai Merah daun bawang Sedangkan ikannya disurir Kan nge-rap Kecil Kecil Wisi Wisi Acara ini memang Tidak direkayasa Ini asli Kekecian kau pun asli Apa adanya Seperti ini Oke Aku kemarin-kemarin Lihat ada gambar-gambar ini Aku Ini sebetulnya Aku Antara ngerti Gak ngerti Tapi kebanyakan Gak ngertinya Boleh kasih lihat Oh tim kreatif Tim Nih Ngejar idola Sampai nempel Gue emang gitu orangnya Jadi ini ada Kemarin tuh ada balapan gitu ya Ada balapan MotoGP Terus ada Something happen Terus Ini gue tau banget Tuh ada ini lagi Itu apa sih Ada yang geletakan disitu Pokoknya ini Tuh Gue kalau balapan Yang lain naik motor Gue emang lari Gue emang gitu orangnya Apa sih yang terjadi Kemarin Tuh Dia ngangkat Ngambil motor orang lain Sehingga itunya lari What happen bro Jadi gini Di dunia olahraga itu Suka ada yang namanya Persaingan Iya kan Persaingan disini Itu sangat ketat Oke Valentino Rossi itu Pengen jadi juara dunia Oke Terus Marquez Marquez nih Yang lari-lari tadi tuh Oke Itu temennya si Lorenzo Banyak banget Tama aku mesti ngafalin Terus Jadi Lorenzo Marquez Itu bantu-bantuan Maria Mercedes Dimana Telenovela Kalau itu Jadi yang bantu-bantuan Siapa Lorenzo sama Marquez Terus Valentino Rossi Kan dipepet nih Amin Marquez Dia tendang Si Marquez Ditendang sama Valentino Rossi Jadi diangkat tuh Motornya Aku Percaya gak Benar-benar Penjelasan Jadi Marquez Di Marquez nih Di pepet nih Sama Valentino Rossi Kaki kanan naik Kaki kanan naik Valentino Rossi Mak kok gitu sih orangnya Gak boleh gitu dong Sorry Aku tau kamu Berusaha untuk menjelaskan Tapi berhubung Penonton Aku sih percaya Penonton kurang bisa Percaya sama Dito ya Oke aku mau Mau panggil seorang Cewek kece Yang depan Yang depan nunggu panada Yang depan gini Serau deh Bagi panadanya Kasian banget Belum makan ya Nanti kamu dapet Yang udah digigit Dito ya Gak apa-apa Biar ketularan kece Rejaki Rejaki katanya Aku mau panggil seorang Cewek kece Dia seorang sportscaster So I'm sure dia Lebih tau Dia ngerti ya Lebih ngerti dari aku Kayaknya aku mau tanya Penjelasan kamu benar atau gak Ada Girindra Kara disini Kara Ngecek apa Aku harus masuk sekarang Aku belum mulai nge-tweet Ini lo mau kasih tau Oh mau kasih tau Bawa Maaf papa Maaf papa aku mau SMS Kalau aku lagi live Suara saya Harus sekarang ini Harus Aku belum selesai lagi Harus sekarang Udah mereka juga udah ngeliat kali Hei tanpa Halo Aku di TV Aku di TV sama anaknya Yang kece banget Ada Kara disini Apa kabar Hei ke Terima kasih udah ngundang ya Ini Dito udah pernah kenal sama Dito Sering ngeliat mukanya sih Cuman kayak mirip siapa gitu ya Cakep ya Dito baru nikah Oh baru nikah Ya beberapa bulan lalu Istrinya ada lagi nonton di rumah Ada yang mau Yuk silahkan duduk yuk Biasa aja kali Dito Ini ada panada Panada Boleh Boleh atau Kalau mau nih Tenang Ini panada bukan aku yang bikin Jadi gak akan mungkin bikin perutmu sakit Eh bener gak tadi penjelasannya Dito Mengenai Soal si meme tadi ya Si Valentino Rossi Dan Mark Marquez Ya emang itu si kesalahannya Mungkin Aku gak bisa bilang itu kesalahannya si Valentino Rossi Purely Tapi kayaknya emang Si Mark Marqueznya Mepetin dia Karena akhirnya dia kesel terus ditendang gitu Cuman ya gak bisa gitu juga sih Gak bisa ditendang juga Cuman Pada saat itu dia juara ketiga Tapi kayaknya harus didiskualifikasi Karena ada kejadian itu Empat hari lagi Ini kan mereka tanding Jadi si Valentino Rossi ini Berada di posisi paling belakang startnya Aku percaya kalau dia yang ngomong Percaya ya Percaya Pernyata betul Dito Padahal aku juga bohong Tuh bener kan aku Aku bener Iya kamu bener Bener ya Dia ada benernya juga Soalnya Tadi gimana gitu Soalnya gitu Jadi kamu kalau misalnya lagi gak kerja Kalau kerja kan ngomongin sport terus Tapi kalau misalnya gak kerja Juga nonton Atau Memang punya ketertarikan disitu Memang punya ketertarikan disitu sih Jadi kalau ada job di bidang Bukan bidang Lagi ada program di misalnya liga apa gitu Aku sebisa mungkin Kalau lagi gak ada juga tetap ngikutin Tetap ngikutin Ini dari kecil suka yang namanya Dari kecil Dari SMP sih Pertandingan apapun gitu Apapun Yang jadi favorit kamu banget apa tapi Favorit bola sih Oh bola Dulu masih suka nonton badminton Tapi sekarang karena lebih banyaknya bola Kalau disini Siapa tim yang kamu suka bola Sebenernya kalau sekarang tuh Aku suka semua tim aja deh Karena kan aku juga gak ada hubungan Saudara sama mereka ya Jadi gak kayak di Inggris gitu Oh gak ada hubungan saudara Derby ini lawan ini Terus berantem Gak kayak persidak gitu kan Kamu gak ikut Bukan saudaraku juga Oh iya bener Jadi kamu gak ada di jalanan Waktu lempar-lempar batuk Itu gak ada Oke bukan dia berarti Katanya kalau cewek suka bola itu Ini ada beberapa Fakta atau Tentang cewek suka bola Coba ya ini bener gak Menurut dirimu Oke Boleh tolong kasih liat Mana-mana Mana-mana Ini nih Katanya cewek suka bola itu Anti-mainstream Karena cewek-cewek lain Suka arisan mungkin ya Yang ini dia suka bola Bener gak Menurut kamu Kamu anti-mainstream Anti-mainstream Bener sih bener Aku gak suka Kalau misalnya ada orang Yang sukanya Apa ya Sukanya foto makanan Aku gak suka foto Gak terlalu suka gitu ya Jadi kamu foto Kaus kaki pemain bola Oh iya bisa kayak gitu teh Foto ini sambil gini Kat Kaus kaki pemain bola Oke Berarti kamu anti-mainstream Anti-mainstream Dari kecil udah lumayan anti-mainstream Gak main Barbie gitu Gak terlalu Oke Bisa nemenin cowok nonton bola Jadi katanya Cewek suka bola itu Cewek seksi banget Karena cowok itu Berasa gimana gitu Selalu nemenin pasangan Kalau sekarang kan gak punya pasangan Oh curhat Gak berhasil aja Promo Promo kan Masa ningir kan dan nikah juga Baru dua bulan Tapi kalau Sama teman-teman gitu kan Ada club Kita ada fan club gitu Jadi Seneng aja nonton rame-rame Sama mereka Oh sama Sama cewek-cewek juga Jadi kebanyakan Akhirnya jadi temennya cowok-cewek Ada juga cewek-cewek yang anti-mainstream Seperti aku Misalnya Sekarang juga udah banyak sih Aku mau ikut nonton bola Cemilannya apa? Cemilannya Panada Lawar Martabak ada? Martabak Manis ada Aku Oke nanti ya Kapan? Ada bola lagi? Biasanya weekend kan? Weekend? Jumat Sabtu Minggu nanti Nanti kita Oke oke Aku harus kasih tau geng Arisan aku Aku ada 25 geng Arisan Bisa jadi temen diskusi Katanya Ngobrol sama cewek yang sama bola itu Memang asik banget Kamu merasakan Jadi cowok-cowok juga Kalau ngobrol sama kamu Memang betah gitu Mungkin karena dulu Lebih sering ngobrol sama cowok Lebih nyambungnya sama cowok Mungkin kalau sama cewek kan kesukaannya beda Aku traveling aja sama cewek Yang satu pengennya ke butik misalnya Yang satu maunya liat-liat baju Aku kayak gak tertarik itu gitu Aku lebih pengen liat apa ya Lampangan bola? Kalau iya misalnya kalau lagi ke Ada daerah yang Ada pertandingan bolanya Ada yang lagi rame gitu Ya mungkin lebih nyari itunya gitu Oh atau pemandangan lain gitu ya Lihat culture-nya atau apa gitu Beda-beda emang Interestnya beda gitu Berarti aku ada di tengah-tengah Aku ada di tengah-tengah Aku seneng ke butik juga Aku seneng liat pemandangan Tapi kalau di lapangan bola itu Di tempat itu bola Markas bola ada souvenir shop Aku juga mau Tapi kalau di lapangannya aku Aku gak terlalu Ada satu bola direbutin banyak orang Menurut aku itu egois Egois bener Jadi aku gak terlalu nonton bola Aku mau ngecek Pengetahuan olahraga ini Kayaknya Dito di pojok sana Rada-rada gak terima Aku bilang aku gak percaya Dito ya Iya, iya Aku mau main game aja deh Kita mau adu nih Aduh Cewek kece dan cowok kece Dito ini atlet Jadi ini atlet renang Aku tau gak Atlet renang Dia sampai usia berapa Dito Biasa aja dong bawa Atlet renang Dito kalau atlet renang beneran ya Di atlet dia Masa sih? Iya Tim renang Indonesia Dia tim renang Indonesia loh Dito Beneran ini beneran Sumpah Sumpah Oke Dito boleh duduk disitu Di kursi bersebelahan dengan Kara Kita juga akan Kasih lihat ya Ini ada beberapa nomor disini Silahkan Kara dulu ya Cewek dulu yang Boleh duduk aja Boleh duduk aja santai Kara boleh pilih nomor berapa? Aku pilih Karena aku hari ini luang tahun Tanggal 1 September Ya Ginta banget diselamukin lagi Thank you Thank you thank you Thank you Empat ribu penonton ini Dan yang di rumah dimana Nanti semua kasih kado Bener ya Awas loh Yang nyelamatin Di Twitter atau Instagram Saya kasih kado Pasti kasih kado Aku umur 28 Umurnya 28 Aku pilih nomor Karena aku tanggal lahirnya 4 November Jadi aku pilih nomor 6 Beda Iya kan beda Bebas kan Bebas Oke Untuk Kara Beberapa gaya dalam renang Di perlombakan dalam olimpiade Disebut apakah gaya dengan posisi dada Menghadap ke bawah Kedua belah tangan secara bersamaan Ditekan ke bawah Lalu ke belakang Digerakkan ke arah luar Sebelum diayunkan ke depan Di atas permukaan air Jawabnya Tepot Gaya kupu-kupu Betul sekali Gaya kupu-kupu Tapi dia pasti tau judul Oke Ini pertanyaan Rambutan atau gimana Enggak usah rambutan Itu pertanyaan buat kamu Tapi aku akan kasih kamu pertanyaan juga Dari nomor 6 Siap Ini kamu yang pilih nomor ya Untuk Dito Renang menjadi salah satu cabang olahraga Yang dilombakan Sejak olimpiade Athena Di 1896 Dan masih terakhir Sampai di olimpiade London 2012 Siapakah Prai medali emas Dalam kejuaraan Renang Putra 50 meter Gaya bebas Pas aja kalau gak bisa Tahun berapa Tahun berapa Tahun 96 2012 kayaknya ini Dito Percussion Salah Sorry Dito I'm sorry Oke Dito Boleh memilih nomor silahkan Pilih nomor Oke aku lahir 11 Januari Aku pilih nomor 2 Oke Dito Salah satu pemain basket legendaris adalah Michael Jordan Michael Jordan pernah menjadi pemain dari klub Chicago Bulls Tahun berapakah Chicago Bulls didirikan dan dimana gedungnya? Tahun 45 Di Tetot Sorry bro Salah Untuk Kara Oke Disebut apakah istilah membuat nilai tapi dengan cara melompat yang tinggi bergelantung di atas ring? Slam dunk Oh my god Kara mencogok banget What? Sorry bro You fail Kara dapat hadiah Tolong kasih hadiah buat Kara Yeay Kita lihat hadiahnya apa Kita kasih hadiah Suruh manju dulu deh Sini Kara Sebentar ke sini Hadiahnya adalah Guerra Ayo Kita nyanyi bareng-bareng ya Good day to you Happy birthday Sementar ya Kara Kasih kita waktu satu jam Satu jam Oh thank you Happy birthday Ya bener Happy birthday Kara Aku kasih puisi Kara Semoga sehat selalu Semakin kece Semakin Semakin laku Oke Karena sukses semuanya Kara kita tiup aja Kita bakal balik lagi Disini saja Yo Kara tiup nilinnya Cepat dapet Jodoh Jodoh Oh thank you Trema mas Gisela Sampai 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 Sampai